Sinyal dukungan perangkat desa untuk Prabowo Gibran di tengah larangan berkampanye. Sejumlah organisasi perangkat desa yang tergabung dalam desa bersatu memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk Silaturahmi Nasional Desa 2023 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, 19 November 2023, yang dihadiri oleh Gibran. Gibran pun didaulat untuk berpidato dalam acara tersebut, meski wali kota Solo itu tidak menyinggung soal dukung-mendukung dalam pidatonya yang cukup singkat. Ini tadi masukan-masukan aspirasi dari para pimpinan ketua-ketua organisasi desa sementara kami tampung dulu. Mungkin minggu depan kita jadwalkan ketemu saya ya pak biar bisa kita detilkan lagi kita carikan solusi bersama-sama, kata Gibran, Minggu sore. Aura dukungan perangkat desa kepada Prabowo Gibran sangat terasa karena beberapa di antara mereka mengenakan seragam kemeja putih dengan lambang angka 2 di dada yang merujuk pada nomor urut capres-cawapres usungan Koalisi Indonesia Maju itu. Sinyal dukungan perangkat desa ini rawan bermasalah secara hukum. Pasal 280 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, U Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pelaksana tim kampanye paslon capres-cawapres. Pelanggaran atas hal ini berakibat pidana maksimum 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Kepala Desa pun bisa dikenakan pidana yang sama bila melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!